Pemisah 30 geng motor di Kabupaten Cianjur, 6 diantaranya perempuan diamankan petugas kepolisian saat akan tawuran dengan geng motor lainnya pada Rabu sore. Polisi pun mengamankan sejumlah senjata tajam dan alat hisap sabu dari dalam kendaraan geng motor. Petugas kepolisian dari Polres Cianjur langsung mengejar konvoi geng motor di jalan perintis kemerdekaan kota Cianjur pada Rabu sore. Dua anggota geng motor berhasil diamankan saat kedapatan membuang senjata tajam ke sebuah selokan. Petugas kemudian mengamankan anggota geng motor lainnya di tempat yang sama saat akan melakukan tawuran. Dari hasil penyisiran petugas terdapat 30 anggota geng motor, 6 diantaranya perempuan diamankan. Selain itu polisi pun mengamankan sejumlah senjata tajam dan alat hisap sabu dari kendaraan geng motor. Menurut kasat reskrim Polres Cianjur AKP Anton dari 30 anggota geng motor yang diamankan tersebut berawal dari laporan warga yang resah dengan adanya konvoi geng motor dengan membawa senjata tajam. Dari keterangan salah satu anggota geng motor, konvoi tersebut setelah mengikuti acara pertemuan rutin bulanan. Namun geng motor tersebut malah konvoi dan meresahkan warga. Mengecek mereka-mereka yang terdapatan sedang berkendara konvoi. Kemudian didapati memang ada beberapa yang membawa senjata tajam. Kemudian kita tindakan kepolisian, kita amankan di TNC, kemudian kita akan bawa mereka ke Polres Cianjur. Itu bawa sabu juga, Pak? Iya. Ada bom? Ada bawa sabu? Ada sabu, sabu, sabu. Lagi-lagi dicek. Tapi yang pasti akan kita lakukan pengecekan juga, mulai dari cek pulit dan lain sebagainya. Jika memang mereka terdapatan menggunakan narkovang akan kita proses sesuatu menentukan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, polisi membawa 30 geng motor tersebut ke Satres Krim Polres Cianjur. Selain itu akan dilakukan tes urin dan menindaklanjuti temuan alat hisap sabu dari dalam tas salah satu anggota geng motor.